DPM HMBF 2020 DPM HMBF atau Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan lembaga legislatif di Dikungan Kimpunan Mahasiswa Biologi Formica Tahun ini DPM HMBF memiliki visi yaitu fungsi DPM terlaksana dengan benar Apa fungsi kita? Yang pertama penganggaran, pengawasan, dan legislasi Tahun ini pula DPM terdiri dari Ketua, Perangkat Khusus, dan Komisi-Komisi Dan inilah kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sendiri ingin berkenal diri ya tentunya untuk ke adik-adik semua Kalau nggak kenal maka nggak sayang ya biasanya orang-orang bilang Nggak apa-apa Jadi nama Akang Leo Armadeo Angkatan CE 2018 Alhamdulillah sekarang akan diamanai sebagai Ketua BEM Himpunan Mahasiswa Biologi Formica Nah teman-teman sebelumnya yang udah masuk ke Biologi UP atau pendidikan Biologi UP sebenernya udah tau belum sih HMBF itu apa? Nah pasti belum ada tau kan? Nah HMBF sendiri kenapa sih ada kata Formica? Teman-teman yang tau nggak sih Formica apa? Kalau yang belum tau Akang pengen kasih tau Formica itu adalah Semut Merah Nah kenapa sih Kang Semut Merah? Nah Semut Merah ini melambangkan tentang kekewargaan gitu Jadi di Himpunan kita berasaskan kekewargaan dan gotong royong pada dasarnya gitu Jadi tidak ada tuh kayak senioritas dan lain sebagainya Nggak ada Jadi disini insya Allah aman Dia udah disana Nah kayak gitu Untuk kayak HMBF-nya sendiri ya gambaran awal teman-teman Nanti kita bakal banyak sering ngobrol tentang HMBF ini Dan Akang pengen ngejelasin sih apa sih itu BEM gitu ya Nah teman-teman pernah ikut OSIS? Nah kalau teman-teman pernah ikut OSIS nggak akan jawabin dari itu Sebenernya kita sebagai eksekutor gitu di mahasiswa gitu ya Yang diamanahi untuk menjalankan program kerja Untuk membantu terkhususnya Departemen Pendidikan Biologi Kayak gitu Nah di BEM ini ada apa aja sih Kang? Pertanyaan basic banget ya gitu Nah di BEM ini sendiri ada strukturnya teman-teman Nah strukturnya ini untuk tahun ini sangat berbeda daripada periode-periode sebelumnya Di tahun periode 2020 ini Strukturnya itu ada ketua BEM Oke ketua BEM Sekretaris Bendara Umum Terus ada 6 divisi Itu divisi kerohanian Divisi pengembangan pendidikan sains Divisi pengembangan superdaya organisasi Divisi pengembangan kreativitas Divisi sosial politik Dan juga divisi komunikasi dan informasi Nah untuk Dari Di tiap divisi itu Dan juga sekretaris bendara Itu punya bidang yang dibawahinya Nah untuk sekretaris umum itu ada bidang Kesekretariatan dan juga bidang inventarisasi Untuk Bendara Umum ada bidang keuangan dan bidang kewirausahaan Untuk divisi kerohanian itu ada bidang syiar dan juga bidang pembinaan Untuk divisi pengembangan pendidikan dan sains itu ada bidang pengetahuan dan bidang keilmuan Untuk divisi pengembangan superdaya organisasi ada bidang kadarisasi dan bidang penelitian dan pengembangan Divisi pengembangan kreativitas ada bidang olahraga dan bidang seni Untuk divisi sosial politik itu ada bidang advokasi dan juga bidang sosial Untuk yang terakhir kominfo itu ada bidang komunikasi informasi dan juga media pengembangan konten Nah tentunya menarik kan Apa aja sih kerjanya kan dan lain sebagainya Mungkin kalau akan kasih gambaran dulu ya Biar teman-teman pada kepo gitu Pengen masuk gitu Apa sih kerjanya gitu Nah kerjanya sebagai salah satunya adalah ini Alur ini teman-teman PAB, PMB ini adalah tahapan yang kita rancang Yang kita konsep gitu Jadi pokoknya seru banget sih Kalau menurut akan Jangan sampai teman-teman terlewat lah gitu kan Nah makanya salah satu caranya teman-teman bisa ikut ke dalam masuk Organisasi himpunan ya Nanti teman-teman akan berkenalan dengan DPM juga Ada KK juga gitu kan Nah itu harus apa teman-teman Harus telah melaksanakan atau lulus dari alur kaderisasi ini gitu Dan ini adalah salah satu proyek kita sebagai keanggotaan BEM Kayak gitu Dan yang paling terakhir ya Yang paling sering ditanya gitu kan Kira-kira apa sih manfaatnya ikut BEM kayak gini Sibuk gak sih dan lain sebagainya Nah untuk waktu yang sini teman-teman bisa atur sendiri Yaitu manajemen waktu teman-teman pribadi Dan itu adalah salah satu keuntungannya gitu Dan juga bisa memperbanyak relasi Memperberatasi atur rahmi Terus bisa juga menambah pengalaman Bisa ada gambaran kerja bagaimana dalam keorganisasi Nah itu sih Dan masih banyak lagi Makanya teman-teman bisa menilai dan bisa mendeskripsikan itu Kalau teman-teman bisa udah ikut sendiri Kayak gitu Nah mungkin segitu dulu aja ya Perkembangan kita teman-teman Kita bakal banyak sering ngobrol Kita bakal sering ketemu Pasti sering ngobrol Eh sering ketemulah sama Akang Insya Allah Kalau ketemu Akang juga Nanti misalnya kita udah kembali Di perkembangan biasa Atau misalnya di kuliah online Panggil aja siapa aja gitu Gak usah malu-malu ya Oke Terakhir dari Akang Teman-teman Ikuti aja alurnya Jalani Nikmati Rasakan Ambil baik buruk Eh ambil baiknya Buruknya buang Sama-sama kita memperbaiki diri Ditunggu Kritik dan sarannya juga ya Untuk anggota BEM ini Karena teman-teman sudah menjadi bagian dari kami Tentunya Terakhir Tetap semangat Dan sukses selalu Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sehat-sehat adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gimana nih kabarnya Semoga Teman-teman tetap dalam keadaan sehat Dan semangat di tengah pandemi corona ini Dan juga Selamat datang Departemen Pendidikan Biologi UPI 2020 Tak kenal maka tak sayang Karena itu Kenalkan Saya Nindya Sasanjila Dari Sekretaris Umum BEMH MDF FPMIPA UPI 2020 Sebagai Ketua Biru Administrasi Pada kepokan Apa itu Sekretaris Umum? Yuk mari kenalan Apa itu Sekretaris Umum BEMH MDF? Sekretaris Umum BEMH MDF Merupakan salah satu perangkat Dalam struktur BEMH MDF FPMIPA UPI Yang bertugas mengelola administrasi Inventaris barang Dan pendataan mahasiswa Di bawah komando ketua BEMH MDF Nah kerja dari Sekretaris di BEMH MDF ini Meliputi administrasi Seperti proposal Laporan pertanggung jawaban Dan tentunya surat menyurat Lalu ada inventaris barang Mengenai pemeliharaan Dan sewa menyewa barang Yang milik BEMH MDF Yang terakhir Ada pendataan mahasiswa Departemen Pendidikan Biologi Dengan mengisi Google Forms Nah mengenai pendataan mahasiswa Karena teman-teman sudah menjadi Warga MDF Maka teman-teman wajib nih Untuk mengisi Google Forms ini Silahkan klik linknya ya Sekian dari Sekretaris Umum Mohon maaf Kalau bila ada kesalahan Sekali lagi Selamat datang di Departemen Pendidikan Biologi Akhir kata Buah Kiwi Buah Srikaya Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yvi Aulia Putri Dari Kelas Pendidikan Biologi B 2018 Disini saya sebagai Ketua Bendahara Umum BEMH MDF 2020 Akan sedikit memaparkan Tentang Bendahara Umum BEMH MDF Sebelumnya Selamat datang teman-teman mahasiswa baru 2020 Semoga betah ya di biologi Untuk Bendahara Umum BEMH MDF ini Tentunya Memiliki dua bidang Yang pertama Ada bidang keuangan Yaitu tugasnya Membantu saya Mengelola keuangan BEMH MDF Lalu yang kedua Ada bidang kewirausahaan Tentunya Di bidang kewirausahaan ini Ada yang spesial loh Untuk mahasiswa baru Untuk mahasiswa baru Tentunya Membutuhkan Jazz Laboratorium Karena Di jurusan biologi ini Akan ada Praktikum Tentunya Kalau ke laboratorium Harus memakai jazz lab Jadi Di KWU ini Menyediakan jazz laboratorium Lalu selanjutnya Ada kemeja kuliah lapangan Karena nanti di biologi Akan ada kuliah lapangan Selanjutnya Ada jaket himpunan Yang tentunya Sebagai identitas Jurusan biologi Selanjutnya Akan ada lab kit Karena di laboratorium Tidak selalu Disediakan oleh Lab Atau oleh laboran Dan jika ujian Teman-teman Harus menggunakan Alat-alat sendiri Maka KWU Pernyediakan Lab kit tersebut Untuk foto Ukuran Dan lain-lainnya Sudah saya sediakan Di Google Form Terima kasih ya Teman-teman Ditunggu Partisipasinya Di himpunan biologi Selamat datang kembali Semoga betah di biologi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Saya mau memaparkan Cara singkat Apa itu advokasi Advokasi bertugas Sebagai penyambung Dalam pendampingan Para mahasiswa Yang membutuhkan Bantuan terkait Perkuliahan Advokasi Sebagai wadah Dalam suatu Organisasi Besusnya Dibem Untuk memberikan Pelayanan Dalam membantu Mahasiswa Untuk memberikan Informasi yang valid Baik informasi Akademik Maupun non-akademik Serta informasi Beasiswa Advokasi BMHMBF Termasuk Bidang Yang terdapat Di dalam Divisi Sosial Politik Saya Hadina Zikrina Selaku Ketua Divisi Sosial Politik Dan Nurul Melani Selaku Ketua Bidang Advokasi BMHMBF 2020 Di bidang Advokasi Ini Terdapat Beberapa Program Kerja Yang pertama HMBF Care Yaitu Program Kerja Yang memberikan Pelayanan secara Online Terkait informasi Akademik Maupun Non-akademik Birokrasi Mahasiswa Lama dan Baru Serta Informasi Beasiswa Jadi Jadi Kalau teman-teman Memiliki Masalah Dengan Akademik Finansial Maupun Personal Jangan Ragu Untuk Bercerita Kepada Tim Advokasi Yang kedua Ada Biologi Peduli Yaitu Program Kerja Berupa Dana Preventif Untuk Kesejahteraan Warga Biologi Bantuan Ini Berupa Bentuk Pedulian Dari Kita Untuk Warga Biologi Itu Sendiri Nah Gimana sih Teh Caranya Saat Kita Membutuhkan Biologi Peduli Ini Teman-teman Bisa Langsung Menghubungi Pihak HMBF Care Dan Nanti Akan Langsung Diarahkan Ke Biologi Peduli Jadi Pan Advokasi Di Himpunan Ini Sangat Penting Untuk Kita Ketahui Cukup Sekian Pemamparan Singkat Dari Saya Terkait Advokasi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Halo Teman-teman Apa Kabar Semoga Sehat Semuanya Perkenalkan Nama Saya Hisham Abdul Aziz Dan Disini Saya Ingin Sedikit Menjelaskan Mengenai BFUB Apa Itu BFUB BFUB Ini Merupakan Singkatan Dari Bakti Formica Untuk Bangsa Yang Mana Bakti Formica Untuk Bangsa Ini Diperakarsai Oleh Warga Himpunan Mahasiswa Biologi Formica Acara Ini Bertujuan Untuk Membentuk Potensi-potensi Generasi Muda Indonesia Yang Direalisasikan Dalam Berbagai Bentuk Perlombaan Dengan Materi Sains Terutama Tentang Ilmu Hayat Atau Biologi Yang Mana Terdapat Lomba Berupa LCTB Biologi OSA Olimpiade Science OBI Olimpiade Biologi LKTIN Lomba Karya Tulis Ilmiah Dan Mikro Teaching Dan Juga Ada Event Musik Terbesar Di Biologi Yang Masih Tergabung Sebagai Bagian Dari BFUB Yakni Festival Biologics BFUB Ini Sendiri Sudah Terselenggara Sebanyak 22 Kali Dan Menuju BFUB Yang Ke 23 Nah Sekarang Mari Kenalan Dengan Kepengurusannya BFUB 23 Ini Diketuai Oleh Hisham Abdul Aziz Dari Pendidikan Biologi 2018 Dengan Wakilnya Siti Nur Khalisah Dari Pendidikan Biologi 2018 Dan Wakil Duanya Shifa Marwah Dari Pendidikan Biologi 2019 Nah Teman-teman Penasaran Dengan Keseruan BFUB Kami Tunggu Menjadi Bagian Dari BFUB Yang Ke 23 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepengurusan 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 KPA BIOCITA FORMICA Kelompok pecinta alam BIOCITA FORMICA KPA BIOCITA FORMICA merupakan satu-satunya kelompok kegiatan dalam bidang pecinta alam yang ada di Departemen Pendidikan Biologi Dalam sejarahnya, pada tahun 1985 terdapat sekumpulan orang yang memiliki hobi dan minat yang sama dan membentuk yang namanya Biologi Explorer Perhimpunan ini tetap ada sampai tahun 1987 Pada tahun 1987 terjadi peresmian KPA BIOCITA FORMICA pada MUMAS Simpunan Mahasiswa Biologi FORMICA Dan akhirnya hingga sekarang menjadi lebih besar dan terdapat berbagai kegiatan dan penambahan sumber daya manusia BIOCITA FORMICA sendiri sebagai kelompok kegiatan memiliki pembina Sejak pertama kali dibentuk hingga tahun 2016, Bapak Yusuf Hilmi Adi Senjaya merupakan pembina KPA BIOCITA FORMICA Sehingga akhirnya sekarang digantikan oleh Bapak Suhara sebagai pembina Berikut merupakan beberapa orang yang menjadi pencetus atau pendiri dari KPA BIOCITA FORMICA Yaitu Kang Herupus Pito, Pak Adi Rahmat yang merupakan salah satu dosen di Departemen Pendidikan Biologi Pak Bambang Supriyadno yang merupakan Ketua Departemen Pendidikan Biologi Dan Kang Soekardi Dan berikut merupakan anggota lengkap yang terdiri dari 14 orang sebagai pendiri Dan angkatan pertama ini dinamai sebagai Angkatan Tapak Duri Dalam perhimpunannya, KPA BIOCITA FORMICA memiliki tiga keanggotaan Yaitu Anggota Muda atau AM, merupakan anggota yang sudah diterima tetapi belum tuntas mengikuti alur kaderisasi Lalu ada Anggota Kehormatan atau Anggota yang berkontribusi penuh yang diangkat secara resmi melalui forum resmi Dan terakhir ada Anggota Biasa, yaitu Anggota yang mengikuti alur kaderisasi sampai tuntas Ketika dibentuk, KPA BIOCITA FORMICA memiliki status, tujuan, dan fungsi Selain sebagai salah satunya perhimpunan pecinta alam KPA BIOCITA FORMICA juga memiliki tujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT Meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian alam Menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya Menunjang bidang studi Membina persaudaran Dan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan pengembangan bidang studi Serta sebagai sarana untuk penyalurkan minat dan bidang kepencinta alaman anggotanya Di dalam KPA BIOCITA FORMICA Terdapat pemangku adat Beserta struktur organisasinya Pemangku adat terdiri dari Satu orang ketua adat Yaitu Kang Zaitun Hidayat Satu orang juru tulis Yaitu Kang Haikal Ramadhani Dan juga satu orang juru uang Yaitu Teh Zahra Selain tiga orang itu Dalam struktur organisasinya Terdapat divisi yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kebijaksanaan ketua adat Divisi-divisi yang ada pada KPA BIOCITA FORMICA Yaitu Divisi Kaderisasi Divisi Ilmiah Divisi Hutan Gunung Perairan Dan juga Kewirausahaan Dalam 34 tahun berdirinya KPA BIOCITA FORMICA Sudah berhasil melahirkan 34 angkatan Apa yang bisa kita dapatkan Bersama KPA BIOCITA FORMICA Yang pertama adalah Keterampilan manajemen diri sendiri Lalu kita bisa mendapatkan Pengetahuan tentang Ilmu kebiologian Yang ketiga kita dapat meningkatkan Kesehatan jasmani dan kebugaran kita Yang keempat Tidak sedikit Anggota KPA BIOCITA FORMICA Yang sudah menjadi ahli di bidangnya Beberapa kegiatan yang umumnya Kita lakukan yaitu Snorkeling Rafting Climbing Research Hiking Videografi Caving Dan yang tak kalah penting Konservasi Yang berikut berkaitan Beberapa kegiatan yang kita bisa harapkan Di KPA BIOCITA FORMICA Yaitu Salah satunya penelitian Selanjutnya Kegiatan pendakian Yang dilakukan bersama KPA BIOCITA FORMICA Termasuk dalam kegiatan perjalanan Terima kasih Selamat bergabung Di Departemen Pendidikan Biologi Tabah sampai akhir